Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Akademi Trainer Salah satu kenikmatan hidup adalah punya banyak sahabat Maka jadikan diri anda mahnet yang bisa menarik banyak sahabat Dan semua itu ternyata berawal dari pembicaraan yang hangat, gak garing Jadi kalau kita bicaranya hangat, maka banyak yang mendekat Kalau pembicaraan kita garing, maka kita ditinggal teman-teman terdekat Jadi saya mencari tahu gimana caranya supaya kita semakin dekat dengan teman-teman kita Ternyata itu tertuang dalam buku yang ditulis tahun 2002 oleh Dr. Billy Quack Dr. Billy Quack di dalam bukunya Psikological Technique in Selling Mengatakan bahwa ternyata bahasa tubuh itu bisa menjadi magnet dan kunci pembuka pembicaraan yang semakin dalam Dan dia memberikan formula yang disingkat soften Soften ya, bukan softek ya Soften itu ternyata singkatan Yang pertama kalau kita ingin semakin hangat, lagi ngobrol sama teman kita Maka pastikan soften, S nya itu smile Jadi ternyata kita perlu menjadikan senyuman kita default di wajah kita Jadi wajah kita itu diem nampak senyum Jadi dalam kondisi dia, biasakan agar bibir kita itu tersenyum Jangan melunguh alias mulut terbuka Apalagi jangan pasang wajah jutek lah ya atau cemberut gitu Karena ternyata default wajah tersenyum ini bisa dilatih kok itu Bukan bawaan lahir, jadi salah ya Kalau ada yang ngomong, enggak ini bawaan lahir saya memang jutek Bawaan lahir saya itu memang susah senyum Menurut saya, latih tersenyum Senyumnya itu 227 ya 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri itu mulut kita gitu Dan lakukan selama 7 detik ya Itu namanya senyum 227 Kalau itu dilatih, maka itu Anda akan terlihat lebih segar dan bahagia Saya dulu pernah membina orang ya Yang jutek banget Yang ketemu orang aja sudah takut gitu Kadang nyebelin gitu Maka saya memberi hadiah kepada dia itu apa? Cermin Dan dia nanya buat apa ini Mas Jamil Setiap bangun pagi, tatap cermin itu kemudian senyum Dan sebelum tidur, tatap cermin itu senyum Akhirnya orang ini terlatih tersenyum ya Nama sahabat saya itu Astoni Mulya, itu dari Lamongan Dulu smile, senyum susah banget Tapi ternyata setelah dilatih bisa kok gitu ya Nah ternyata yang menghangatkan juga obrolan pembicaraan kita dengan teman kita Bukan semata-mata senyum Ada yang kedua ya S nya itu smile Paul nya itu open posture Tubuh kita terbuka Karena kalau tubuh terbuka itu mencerminkan bahwa kita juga siap menjadi teman diskusi Yang siap mendengarkan ya Tidak baik kita menyilangkan tangan di dada Atau menyilangkan kaki saat teman anda pertama kali mengajak bicara Karena itu ada kesan tertutup anda tidak mau dengerin dia gitu Apakah mutlak? Ya enggak juga sih Anda tentu bisa menyilangkan tangan di dada Menyilangkan kaki Saat pembicaraan anda sudah mulai akrab dan hangat gitu Tapi kalau di awal-awal Jangan ujuk-ujuk Menyilangkan tangan di dada Menyilangkan kaki gitu ya Itu kesan bahwa anda sebenarnya gak mau dengerin gitu ya Jadi open posture Pastikan smile Setelah smile Open posture Dan kemudian soften S nya itu smile O nya itu open posture F nya itu forward lean Maksudnya apa? Biasakan Anda itu kalau ngobrol Mencondongkan badan ke depan lawan bicara anda Jadi agak mendekat gitu ya Jangan malah bersandar di kursi gitu Gerakan tubuh anda ini Akan ditangkap lawan bicara anda Sebagai bentuk kepedulian anda kepada mereka Maka lawan bicara anda akan semakin terbuka Dan percaya kepada anda Kenapa? Karena dia melihat bahasa tubuh anda itu Condong mendekat kepada anda Oh orang ini mau dengerin ini gitu ya Jadi Jangan malah sandaran apa itu Leyeh-leyeh Kalau bahasa Jawa gitu ya Forward lean gitu Kemudian soften S nya smile O nya itu open posture F nya itu forward lean Jadi Badan anda condongkan ke depan Kemudian T nya itu touch Perlu sentuhan yang tepat Karena sentuhan yang tepat itu Bisa anda semakin dekat Ya Tapi hati-hati nih Jangan asal sentuh Terutama apabila lawan bicara anda Berbeda jenis kelamin dengan anda Dan dia sangat sensitif terhadap sentuhan ya Sentuhan bisa menjadi pemicu keterbukaan Dan semangat serta kedekatan dengan lawan bicara Jadi kadang-kadang sentuh pelan gitu ya Ya ini situasional lah ya Soften Smile Open posture Forward lean Touch E nya apa ya Eye contact ya Pastikan tatapan Mata kita itu tertuju kepada Teman bicara kita Jangan berpaling Apalagi sibuk bermain smartphone Dan gadget gitu ya Tatapan yang teralihkan Akan menimbulkan kesan Bahwa anda basa-basi tuh Dan anda tidak peduli Dengan kawan bicara anda ya Maka tatapan mata anda juga Bisa merekam mood Antusias Dan bahasa tubuh kawan bicara anda Jadi pastikan mendengar itu Bukan hanya dengan telinga Mendengar itu juga dengan mata ya Eye contact itu Bagian dari proses menghangatkan pembicaraan Kemudian soften S nya apa tadi? Smile O nya open posture F nya forward lean T nya touch E nya eye contact Yang terakhir N itu knot Knot itu anggukan Ngangguk itu sangat mudah dilakukan Namun dampaknya sangat besar loh ya Menganggukkan saat anda setuju Dengan kawan bicara anda Tapi ingat ya Anggukan yang terlalu banyak Akan mengurangi kekuatan Anggukan anda Jadi Begitu ada pembicaraan menarik Anda ngangguk Sambil Oh Gitu ya Nah Itu langkah bicara anda kan Sangat Senang tuh Akan sangat tertarik gitu Nah Maka Sahabat academy trainer Bagi anda yang ingin punya banyak teman Atur bicara anda Ya Salah satu Mengatur pembicaraan Supaya makin hangat Ya Itu dengan Soften Ya Smile Open posture Forward lean T nya touch E nya eye contact N nya knot Insyaallah Kalau dipraktekan oleh Sahabat academy trainer Anda akan semakin Disenangi oleh teman-teman dekat anda Dan teman-teman dekat anda Akan semakin banyak Dan insyaallah itu Menambah Mempercepat Kesuksesan anda Nah Kalau Waduh Saya ingin belajar lebih dalam nih Tentang bagaimana Speak to change Ngomong yang mengubah Pembicaraan yang kemudian Memberikan pengaruh Kepada diri saya Dan orang yang saya Ajak bicara Silahkan belajar di Akademi Trainer Saya tunggu Di kelas-kelas Akademi Trainer Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.